Kepala BNPB, Legend Suharyanto menyebut korban jiwa gempa di Cianjur hingga Senin 21 November berjumlah 46 orang meninggal dan 700 orang luka-luka. BNPB pun akan memberikan informasi terbaru korban jiwa secara berkala. Berpengaruh kepada komunikasi, tapi kami selalu berkomunikasi dengan BBBD. Kalau nanti rekan-rekan alat media menemukan informasi yang agak berbeda, ya memang ini kondisinya masih simpang siur begitu ya. Karena masing-masing mencari informasi. Memang kami peroleh data terakhir yang 14 meninggal dunia dan 17 yang luka-luka itu dari badan penanggulangan bencana daerah. Meskipun juga barusan saja ada update dari Pak Bupati Cianjur yang menginformasikan sudah ada 20 yang meninggal dunia. Nah ini kondisi-kondisi seperti ini tentu saja akan ditemui pada saat awal-awal penanggulangan bencana. Jadi mohon ini dimengerti.